Oke guys, Assalamualaikum Welcome back di my channel Teman Bonsai Lampung Kali ini gue ada di tempatnya Bang Ranto Liwa Bareng sama Arla Guduk Oke, itu Bang Ranto Kali ini gue bakal bahas Untuk Kimeng Mulai dari cara program Terus cara bentuk pohon Sebenernya cuma sebatas tutorial sedikit sih Tutorial kecil lah Jadi gimana cara ngebentuk Kimeng itu Supaya lebih proporsional Lebih bagus Cikidot guys Saya Lampung bareng sama Arla Guduk Sama Ranto Liwa Oke guys, sore ini kita mau bahas Masalah Kimeng Dengan Mas Ranto Oke Mas Ranto, sampai sore Mas Ranto Ini Kimengnya punya Mas Ranto ya Iya Betul Mas ini ada rencana untuk program ya Atau udah diprogram ya Gabungan Gabungan untuk Kimeng ya Nah kalau untuk Kimeng ini sendiri Bang Kira-kira ada berapa lama Bang Ini kebetulan prosesnya Dari kawan kan Kebetulan dari sana gabungan sudah 2 tahun Kebetulan kita ambil Nah dari sini kita proses lagi Kita ada yang kita tambah-tambah lagi lah disini Untuk pohon itu sendiri ya Yang diprogram itu sendiri ya Oke, kalau untuk usia pohon berapa lama Bang? Usia pohon Gitar 2 tahun setengah 2 tahun setengah Utara selama ya Terus lama Karena Kita cek on ya guys Seharusnya yang kita gabung ini Batang yang besar-besar Ini harus jempol-jempol tangan Untuk sukurannya Oh gitu loh Ya, terlalu kecil Karena perancingan yang kita gabung Harusnya lebih besar, lebih cepat Bang, bisa jelasin nggak Kalau untuk masalah Program dari awalnya Jadi bentuknya itu gimana gitu Maksudnya tatanan pohonnya nanti seperti apa Mulai dari setang Mulai dari Setang yang ke atas Terus lari yang ke makota Nanti bisa ditunjukin nggak Mana-mana aja yang harus dibuang Mana-mana aja yang harus dipelihara Oke guys, kita simak ya guys Jangan lupa komen boleh guys Kalau udah ada yang tau nih Udah pernah ngejalanin program kayaknya Boleh komen di bawah guys Kalau salah ya Kita sama-sama belajar nih Bang Ranto Tapi kan Bang Ranto ilmunya udah sedikit banyak nih Oke boleh dijelasin Bang Untuk kimang ini Siap Ini dari gabungan Kalau batang tengah yang batang besar ya Iya Nah kita gabung dengan batang yang kecil-kecil Hasil cangkokan nih Nah untuk setang kanan ya Yang kanan Sudah dapet sebenarnya Tapi yang sebelah kiri gimana Bang? Masih belum ya? Sebelah kiri belum Oh masih-masih kurang ya Ini juga kan sebenarnya Kurang turun Iya betul Turun lagi kayak yang atas ini Nah ini juga udah ketinggian Cuma karena kita untuk Biar cepet apa namanya? Pembesaran Pembesaran Biar cepet nutup Nah jadi kita biar dulu Nah untuk kedepannya ini nanti kan kita penggal Bang Oh yang atas? Oh itu untuk makota ya? Dihilangkan ya? Nah nanti selanjutnya untuk pemilihan makota yang mana Bang? Kalau di antara yang pohon Maksudnya di antara yang ranting-ranting yang harus dibuang? Kalau gini dibuang Oh itu yang paling nafas Nanti kita nunggu disini Oke siap Nanti kan bisa kita gabung lagi Atau tingas nanti disini bisa Nah untuk tinggi pohon nanti paling maksimal Oh itu nanti dibuang lagi ya? Dibuang Oke jadi kita coba untuk ini ya Bang ya Kita pruning sedikit ya Mana-mana aja akar yang Mana-mana aja ranting yang harus dipakai ya Oke Kita tepankan kan kayak tangan sebelah kiri ini kan kurang turun Iya oh untuk posisi tangan ya? Setang ya Kita gergaji disini cowak turunin Dibuang Di atas gitu juga Iya siap Sama yang kanan ini yang atas ini juga Oh itu dibuang? Nggak dibuang Diturunin? Oh posisi turunin Karena kan ini lurus gitu Oh iya betul Kalau ini kira-kira udah cukup paling kita stop pertumbuhannya kan? Jadi yang atas tadi ya Bang ya Maksudnya yang itu diturunkan lagi Nah nanti untuk praktiknya nanti bisa kita lihat lah ya Atau nanti di video selanjutnya bisa kita tunjukin Ini kita gabung lagi Ini kalau sudah besar kita ikat Satuin kita gabung lagi Oh itu harus ditempel supaya dapat pembesaran Jadi tujuannya gitu guys Yang ini ditempel ya Bang ya Iya ini Tempel langsung Digabungin Sebenarnya perlu nggak Bang dibuka cambiumnya Bang? Lebih bagusnya sama-sama dilukain Yang batang yang mau kita tempel dilukain Yang untuk menempel kita lukain Jadi lebih cepat nempelnya Begitu ya? Kalau untuk misalkan dia setelah dilukain gitu Proses nempelnya sendiri itu tuh berapa lama? Kira-kira Kalau untuk gimeng Kalau kita nggak sama dilukain Atau tempel gitu aja Bukup lama sih 6 bulan juga 6 bulan ya Belum ini kayaknya 6 bulanan Cuma kalau sama-sama dilukain 3 bulan udah kelihatan Oh untuk posisi Oh waktunya Waktunya lebih cepat Nah nempelnya ini udah kelihatan Lebih cepat ya 3 bulan itu udah mulai kelihatan Waktunya kan lebih nyingkat waktu 3 bulan Betul Itu yang lebih cepat guys Jadi sebentar ya Sebenarnya lebih bagus itu Ya cambium yang terbuka ya Bang ya Cambium yang terbuka Kemudian kita tempel juga Itu lebih cepat di pembesarannya Next guys Ini pohon yang kedua Program termasuk lama ya Bang Ini programan dari Sekitar 1 tahun Oh ini kurang lebih 1 tahun Sudah ada yang nempel Karena ini memang jarang-jarang jaraknya Jadi ya agak lama sih Ya betul Ini kita coba lagi lah Sebenarnya ini masih perlu diperbaikin ya Bang ya Masih masih jauh ini Harus diingin lagi program ulang Untuk tangan segala macem juga kan belum jelas Iya betul Intinya yang penting ya Nempel dulu lah Ya karena untuk kebesaran batang ya Bang ya Batang utama ya Ya Bener 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 Jadi kalau misalkan dia harus ngerubah nanti Dirubah semua bentuknya Atau gedein batang dulu Yang lebih fokus Gedein batangin dulu Ini biar dia nyatu dulu Iya nempel semua Otomatis yang atas kan udah besar nanti nih Iya Jadi bisa kita cangkok lagi Untuk gabung lagi Nempel lagi ya Kembali lagi ya Buat untuk ke pohon Sekali ya cari tangan-tangannya kan Yang mana yang kita bukuin Seperti ini untuk kanan Iya Nantinya Ini yang posisi untuk setang kanan Setang kanan seperti ini Nanti kita ambil kirinya di atas sikit Iya betul Untuk belakang ya kan Sampai ke yang Sebelah kiri Oke guys Ini pohon ketiga ya bang Ini yang sudah dibentuk ya bang Jadi Udah sempurna lah ya Jadi udah dapet pengecilan Sudah dapet setang Kaki-kaki juga udah masuk Masih ada sih yang perlu di Oh ini masih perlu Oh iya Pengennya panjang sedikit lagi dari sini Jadi kurang besar lah ya Iya Ini karena setang di bawah ya bang Maksudnya karena dia harus besar ya Seperti top juga Masih ketinggian Itu harusnya dimana bang Kalau posisi top sendiri Minimal liat pendeknya segini nih Ngurangin satu Satu sub lah ya Jadi 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 memang harus dihilangkan Untuk yang makota yang tadi ya Dirombak lagi ya Kalau seperti yang Kiri Ini masih butuh press sedikit Ini yang Oh ini yang posisi kiri Nah nanti kita press lagi dikit Dia maksud untuk di press itu tuh gimana bang Apa dia memang harus rapet lagi Atau gimana Karena ini kan terlalu panjang Ini kan udah kepanjangan sebenarnya Tadinya kan Oh tadinya loh Sampai Sampai ujung Kalau sengaja Iya Jadi kita press lagi Otomatis nunggu lagi lah Makanya kita menunggu Pembesaran yang sebelah kanan Iya Lari yang ke kanan ini Karena pohon ini nanti condongnya Lebar ke Ke sisi kanan Oh tujuan untuk dibuat pohon ini sendiri Arahnya ya Maksudnya ya Nah bisa dijelasin gak bang Ini sebenarnya Kalau untuk dari gaya bonsai Maksudnya apa formal Atau gimana Ini termasuk formal ya Informal Oh informal ya Oh karena dia bukan batang lurus ya Dia punya karakter yang Agak nyeleneh lah ya Tapi memang termasuk unik Betul 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 Masih butuh proses lagi lah Masih butuh proses Benar-benar Nah ini berapa tahun sih bang Kira-kira bang Ini proses Sudah 3 tahun 3 tahun lebih lah 3 tahun lebih ya Termasuk lama ya Ternyata memang Perlu sabaran sendiri Ini kalau karakter awalnya nih Maaf saya potong Jadi kalau misalkan dia karakter awalnya Sebenarnya dimana dulu Pohon itu tuh Awal pertama dapet itu Disini ya bentuknya dulu ya Enggak ke atas ya Atau memang-memang karakternya Dia langsung kayak gini dulu Kalau karakter Dongket dari awal Hanya ini Tidak dapet Cuma ini Oh iya iya Ini kan udah hasil Kawatan ya Udah hasil programan kita nih Ya bekas dulunya ya Ini pun dulu belum ada Kita pelihara sendiri Tadinya dongketan cuma ini Ini pun akar ini Udah gak ada Udah tambah aja Kalau secara Pedoman maksudnya Secara gini nih Ini kan bonsai Jadi harusnya Tatanan itu tuh Ngitungin dari mana Ini satu ya Kemudian ini yang kedua ya Ketiga dan seterusnya Bener gitu gak bang Gira-gira Karena kan Yang saya tahu Saya belajar juga Secara otodidak juga Harusnya kayak gitu Tatanan pohonnya Tatanan pohon Satu dari kanan sebenarnya Iya Satu Dua Tidaknya belakang Tiga belakang Satu Dua Tidaknya belakang Begitu Sampai ke Makota Kalau setahu saya juga sih Iya betul Kita sama-sama belajar